Orang Israel ditindas dengan kerja paksa di Mesir Luaran 1 ayat 1-13 dan 22 Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yaakub Mereka datang dengan keluarganya masing-masing Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin Dan serta Nakali, Gad, dan Ashir Seluruh keturunan yang diperoleh Yaakub berjumlah 70 jiwa Tetapi Yusuf telah ada di Mesir Kemudian matilah Yusuf Semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya Mereka bertambah banyak dan dengan dasyat berlipat ganda Sehingga negeri itu dipenuhi mereka Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir Yang tidak mengenal Yusuf Berkatalah raja itu kepada rakyatnya Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka Supaya mereka jangan bertambah banyak lagi Dan jika terjadi peperangan Jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita Lalu pergi dari negeri ini Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota berbekalan Yakni Pitom dan Raamses Tetapi makin ditindas Makin bertambah banyak dan berkembang mereka Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu Lalu dengan kejam Orang Mesir memaksa orang Israel bekerja Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya Temparkanlah segala anak laki-laki yang melahir Bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nila Tetapi segala anak perempuan Biarkanlah hidup Terima kasih telah menonton!